Sekarang, pada parameter V, semuanya sudah diketahui besarannya. Kecuali tahanan beban AC, tahanan seri AC juga. Selainnya sudah kena. Kecuali nanti untuk parameter langkaian, karena semua data sheetnya berada di koman enter. Untuk common collector dan common base-nya harus diubah dulu caranya. Ada rumus untuk mengkompersi. Pertama untuk common base, semuanya itu berubah. Sedangkan common collector hanya dua. Itu penurbanannya tidak terlalu kisah, karena hanya satu ditambahkan dengan penguat arus. Sedangkan untuk penguatan tegangannya, satu dikurangi dengan penguatan tegangan pemerintah. Sedangkan kalau untuk common base, itu cukup panjang. Sekarang dalam parameter V, kita tidak perlu menghafal rumus-rumus yang susah. Kita lebih banyak, hanya rumus hukum om saja. P sama R, I adalah P per R, R gitu kan. Suku-hukum saja omnya juga nanti adalah P per I. Dan daya. Arus dikali tegangan. Saja dia. Itu parameter V. Cuma penghitungannya agak panjang. Kalau seperti itu ya. Ada yang penghitungannya pendek, cuma rumusnya susah. Masukin ini penghitungannya panjang. Nah, di parameter hybrid, kita hanya menghitung langsung ke tegangan AC. Sedangkan di parameter V, dua-duanya tegangan DC. Kemudian ada juga nanti tegangan AC-nya. Tegangan DC-nya hanya untuk mencari sebenarnya adalah untuk mencari satu komponen saja. Ada juga cara pendekatannya, cara mudahnya, tetapi masih ada error-nya. Kalau secara cepat, ada nanti. Jadi parameter hybrid. Di saat kita hitung. Tapi kita akan hitung yang lebih detail. Beda-beda sedikit. Kalau lebih cepat, boleh juga. Ini saya masuk ke babungnya. Dua. Parameter V. Ini dia. Hampir kan di layar? Halo? Ada kan di layar? Nampir, Pak. Ada, ada, Pak. Ada, Pak. Kita mulai. Kita mulai. Ini dia. Parameter V. Yang kita hitung sama ya. Transistor yang sama. Kemudian untuk menghitung rangkaian kaskade nanti ini lebih mudah dengan parameter V daripada parameter B. Di sini juga akan kita hitung nanti adalah sama rangkaian common emitter. Kemudian nanti ini akan kita hitung dengan common emitter yang diswem. Kemudian common emitter yang berpingkat. Nanti juga common collector. Kemudian common collector yang berpingkat juga. Itu nanti ya. Ini disebut rangkaian ini ya. Khusus dia nanti. Bisa kita buat sendiri. Atau juga nanti ada transistor khususnya sebut transistor dari. Jadi nanti ada pluspulan. Nanti akan lebih khusus sebab ini kita bahas nanti ada. Daya nanti ya. Ini rangkaian yang sama. Ini pertama diabaikan dulu impedansi inputnya. Di sini nggak ada R. S-nya ya. Jadi di sini makanya V in. Bukan V sumber ya. Karena di sini R. Ini ideal. Dalam prakteknya tidak ada. Di sini pasti ada tahanan teri nanti. Yang jika kita hubungkan dengan sumber tegangan AC ya. Pasti ada R-nya. Tidak mungkin tidak ada. Ini untuk memudahkan dulu. Nah, dia kan persis sama kecuali yang ini tadi ya. R-nya nggak ada. R-nya ya. Ini dia hanya beban. Empatnya juga akan kita hitung nanti untuk tegangan DC. Ingat lagi. Sifat kapasitor untuk tegangan AC kemarin kan dia short. Tegangan DC-nya dia akan ke ground ya. Sedangkan untuk DC kapasitornya terbuka. Kemarin dia terhubung singkat. Sekarang dia terbuka. Putus. Jadi ini akan putus. Berarti nggak ada ke RL. Ini akan putus. Tidak ada. RE. Kalau kemarin dia ngambung ya. RE-nya nggak ada. Ini tidak ada ke PIN. Nggak ada. Nah, ini kembali lagi ke dasar elektronika kan. Mencarinya. Pembagi tegangan. R2, RC, RE, dan PCC. Jadi PCC yang masuk ke basis dari PCC juga. Yang masuk ke kolektor PCC juga. Cuman yang masuk ke basis dibagi tegangan oleh R2. Gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak. Sehingga dia R2 dibagi R1 tambah R2 dikali PCC. Itu tegang basisnya. Yang kolektor sama. Berarti dari R2 ya tegang basis. Dengan PCC-nya sama besar. Ini tegang AC. Kita untuk mencari apa? Tahanan dalam dari transistor. RE kecil nanti namanya. Tahanan emitter di dalam transistor. Ini gunanya tegangan AC. Tegangan AC udah sama dia. Seperti parameter hibrit. Cuman nggak pakai rumus-rumus seperti itu. Ini dia kalau kita masuk ke rangkaian pengganti AC. Sama dengan yang rangkaian parameter hibrit. Cuman di sini R1-nya belum dipakai dulu. Kalau untuk AC. DC nanti dia. Ini akan terbuka. Ini akan terbuka. Bagi rangkaian pembagi tegangan di dasar ekonika. Karena memang DC. Kita mencari nanti tahanan dalam. Ini sama. Persis. Jadi RC paralel dengan RL. R beban. Itu RC kecilnya. Di sini di RC kecil ya. Kalau di RL kecil di parameter hibrit. Simbolnya beda ya. Bukannya dia keanan kolektor nanti. Di sininya masih kita ambilkan dulu. Sehingga dia V sumber sama dengan V in. Nanti kalau jika ada tahanan serinya. Nanti V in tidak sama lagi dengan V sumber. Pada sisi output ini sama. Ini model parameter V-nya. Ini dia. Ini input ya. Ini RC paralel dengan RL. Ini adalah arus kolektornya. Sedangkan di sini dia. Beta RE. Ini penguatannya ya. Penguatan dikali dengan RE-AC. Penguatan itu adalah. HFE ya. Jadi beta-nya adalah HFE. Sedangkan RE-AC. Ini yang kita cari. Dengan menggunakan perhitungan DC. Tegangan DC nanti. Kemudian ada juga cara cepatnya nanti. Ini dari rangkaian ekivalen model B ini. Tegangan VBE ini dianggap ini dulu ya. Tanpa ada R-SAN-nya. Jadi yang masuk ke sini adalah arus B dikali dengan beta RE-AC. Dimana V in sama dengan VBE. Kalau ada R-SAN-nya nanti berarti V sumber. Dicari V in dulu. Baru sama dengan V. Ini V in. Ini VBE. Kemudian dimana RE-AC tadi adalah tahanan AC. Tahanan AC ya. Di mana besarnya? Ini juga. Adalah RE-AC itu besarnya adalah VBE tadi. Diberikan oleh VBE. Oh AC ya. Bukan DC. VBE-AC dibagi dengan arus emitter DC. Kenapa kita mencari tegangan DC dulu? Kemudian RE-AC-nya. Re-AC-nya yang dicari sebenarnya adalah arus IE DC. Arus emitter DC. Dimana besar VBE juga tidak satu. Range juga ya. Ini dia 20 mV sampai 50 mV per tegangan. Per arus emitter DC. Ada R-AC juga range. Beta juga range kemarin kan. HFE. KIE juga range. HRE juga range. HOE juga range. Ini juga. R-AC juga range. Ini tahanan dalam. Boleh kita ambil 25 sampai 50. Di antaranya ya. 25 sampai 50. Bisa juga 26. Bisa 30. Bisa 40 kan. Pada tegangan output-nya. Ini sama dia. Ternyata adalah IC dikali dengan RC. Soalnya dengan RL. Sehingga di atasnya tadi ini adalah IB. Ubah. IB itu adalah. Ini rasa ketunik lagi. IC itu adalah IB dikali dengan beta. Karena di IB. Kita jadikan IB juga. Kalau tidak nanti. Tidak bisa dia habis lagi ya. Kita samakan. Jadi kemarin nanti lihat. IC itu adalah. IC ber IB sama dengan beta. Sehingga. IC sama dengan IB dikali dengan beta. Nah ini adalah. Manipulasi aljabar saja ya. Jadi kalau kita nanti VAT per VIN yang kita bagi. Ini tidak ketemu nanti. Kalau yang satu. VIN-nya adalah IB. Basis ya. Sedangkan yang kolektornya IC. Jadi nanti IC dibagi IB. Nah nanti beta. Jadi sama ya sebenarnya. Dimasuki langsung juga bisa. I kan IB. IC per IB adalah beta. Sama dengan. Dapat. Ini VAT-nya nih. Jadi isinya kita ganti dengan IB dikali beta. Sehingga IB beta kali RT itu VOT-nya. Sedangkan VIN-nya adalah IB dikali beta RTA. Ini asin dari mana? Adalah VBE dibagi dengan arus emitter DC. Ini tanda. Tanda kutip satu di atasnya menunjukkan bahwa dia tahanan di dalam transistor. Beda dengan RE nanti. Nanti akan ada juga nanti RE. Kecil itu tanpa asin. Ada dengan nanti itu kompon emitter ya. Kompon kolektor. Itu akan muncul. Ada dua RE kecil simbolnya. Satu adalah tahanan di dalam. Satu lagi adalah tahanan kolektor paralel dengan tahanan emitter paralel dengan tahanan lebar. Di mana nanti RCRL ini kita ganti dengan RC kecil simbolnya. Misalnya adalah RC paralel dengan RL. Sehingga VOT-nya. Ini VOT-nya tadi. IB beta RC. IB beta dikali RC paralel RL. Kemudian VIN-nya ini tadi. IB beta RRCR. IB. Sehingga nanti IB-nya habis. Nanti kalau di sini makan IC tadi nggak bisa. Jadi beta. IC dengan sini. Ini kan tadi aslinya IC dikali RC RC. Bisa juga kan di sini. IC dengan IB apa? Bapaknya beta. IB-nya dihilang kan? Sama juga. B sama juga. Bilang. Kalau di IC. IC dibagi dengan IB dapat beta. Beta di atas dengan beta di bawah coret. Kalau ini kan lebih mudah. IB coret IB. Beta coret IB. Tinggal adalah RC paralel RR dibagi dengan REA. Yang dibanding REA. Yang tadi adalah tahanan emitter di dalam transistor. Yang besarnya adalah 25 milivolt sampai 50 milivolt dibagi arus emitter B. Sederhana AV-nya kan? Jika dibandingkan dengan kemarin AV-nya yang menggunakan parameter hybrid. Ini jauh lebih sederhana. Kemarin mencarinya dua R-nya. Kita cari dulu. Kemarin kan hanya RC paralel. Kemarin kan RC paralel RR disingkat RL kecil di parameter hybrid. Di sini dia disingkat dengan RC kecil. Jadi kalau ada kemarin RC kecil. Jadi RC kecil adalah RC paralel dengan RL. Sehingga nanti AV-nya adalah RC kecil dibagi dengan RE aksen. RE kecil. Aksen ya. Ini adalah tahanan paralel. Kolektor dengan beban. Ini adalah 25 milivolt sampai 50 milivolt dibagi dengan arus emitter. Nah ini kita ambil contoh. Ini input-nya sama dengan sumbar dulu ya. Input sama dengan sumbar. Nanti kalau rangkaian pembagi tegangan input tidak mungkin sama dengan sumbar. Ini kita abaikan dulu. Pokoknya input sekian. Nanti hasilnya pasti lebih kecil ya. Ini kita hitung. Nah ini perhitungannya di sini. Saya tampilkan ya. Ini sebentar saya lihat dulu teman kamu ya. Yang hadir supaya komunikasi... Nanti saya share lagi ininya ya. Kalau jawaban tadi akan saya share. Tepat setnya. Tepat setnya. saya pastikan dulu ini sama ya ini ya soalnya akhirnya ketegangan fiber sama dengan tegangan input dulu jadi tahanan sangnya atau R serinya kita abaikan dulu jadi tidak mungkin tidak ada untuk mengudahkan dulu pericungannya kalau kita masukkan gimana jadi disini tadi dia kita cari ini dulu R actionnya karena nanti dia adalah AV nya berapa penguatan tegangan dan tegang outputnya dari beban tahanan beban ya dimana R actionnya berarti kita harus mencari dulu arus emitter DC arus emitter DC mencari dulu arus emitter DC supaya kita dapat R action dapat R action tinggal kita mencari tahanan kolektor paralel dengan tahanan beban di dua rangkaian nanti ya pada saat untuk mencari arus emitter DC berarti dia rangkaiannya adalah rangkaian DC untuk mencari nanti kein sama ininya ya sama tahanan beban AC nya berarti rangkaian pada itu hanya sifat kapasitor ya saat tegangan DC kapasitor seperti terhubung terbuka makanya kenapa untuk ke speaker itu dikasih kapasitor jika ada arus DC yang lolos dia tidak akan masuk ke speaker itu gunanya bentar ya bentar ya bentar kita lanjutkan ya jadi ada dua cara perhitungannya nanti ya yang satu DC itu hanya untuk mencari ini nih tahanan dalam bentar sedangkan yang AC nya termasuk untuk mencari tegangan output dan tahanan bentarnya AC ya sekarang pada saat tegangan DC maka kapasitor terbuka ya tinggal ini aja dia membagi tegangan seperti dasar elektronika kita cari dengan nanti IE nya dengan cara ideal saja kalau mau cari betanya gak apa-apa ini betanya gak ditahui disini ya kalau sudah betanya baru kita cari yang tersebut jadi pembagi tegangan kolektor akan dibagi tegangan dulu oleh R1 dan R2 untuk menjadi tegangan basis jadi PBB nya adalah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali tegangan VCC R2 nya 2,2 kilo R1 nya 10 kilo dikali dengan 10 volt dapatnya adalah 2,2 dibagi dengan 12,2 dikali 10 dapatnya adalah 1,8 volt dapat PBB nya yang kita dapatkan disini ini rangkaian ideal disini harusnya ada RB yang besarnya adalah paralel antara 2,2 kilo dengan 10 kilo dapatnya sebenarnya 1,8 kilo jadi kalau 1,8 kilo disini dia sebenarnya nanti arus IE nya itu adalah PBB dikurangnya VBE atau VE dibagi dengan RE ditambah dengan RB paralel atau RB lah ya R1 paralel R2 dibagi dengan beta DC itulah sebenarnya arus IE nya yang paling detail karena betanya tidak ditahui kita abaikan karena pengaruhnya kecil itu ya jadi kalau dapat 1 nanti paling dia 0,99 kalau menggunakan perhitungan yang lebih detail kita anggap dengan cara yang ideal yang disedahanakan dianggap ininya hilang jadi sehingga jika itunya kan ada jika RE nya itu dibawah 10% dari beta RE aksen sudah boleh kita cari dengan cara ideal ini IE adalah sebenarnya VBB dikurang VBE dibagi dengan RB kalau mau mencari yang lebih ideal lagi bisa jadi VBB dikurang VBE dibagi dengan E ditambah dengan RB dibagi dengan beta mana RB adalah R1 paralel R2 kalau disini dia dengan 2,2 dengan 10 dapatnya 1,8 1,8 itu loh 1800 yang dibagi kalau betanya 200 dibagi 200 jadi hanya 1,8 dibagi 2 dibandingkan dengan 1000 itu ada pengaruhnya dimana RI nya 1100 itu dapatnya hanya dalam berapa kalau ini 1,800 berarti 18 dibagi kalau 200 dibagi 2 dapatnya 9 9 per 1100 itu gak sampai 10% jadi dapatnya 100 baru harus diperhitungkan ini 1 kilo kalau itu diperhitungkan dengan perhitungan yang lebih detail itu tadi dapatnya 0,99 1 miliampere nah dapat 1 miliampere OIE nya udah kita hitung yang tadi RE aksen dapat RE aksen disini dihitung dengan menggunakan 25 mili volt bukannya 50 ya 25 sampai 50 ambil yang terkecil 25 mili volt dapat RE aksen CBE AC dibagi dengan arus IE DC 25 mili volt ini mili volt ya salah nih saya ingin dulu 20 mili volt ini ya 25 mili volt kalau gak nanti jadi salah hitung 25 mili volt dibagi 1 mili ampere 25 dibagi 1 1 mili dengan mili 1 volt dengan ampere dapat O ini dia maka besarannya selalu dibuat jadi dapat RE aksennya adalah 20 mili volt kalau kita hitung dengan jika cari RE-nya hampir sama dapatnya 22 sekiranya kurang jadi tegang AC-nya udah ini tadi dia yang kita cari paralelnya ini tegang input ini karena gak ada R di sini udah kesumber sama dari input ini RC kecil adalah RC tahanan kolektor paralel dengan tahanan beban ini di dapat ini 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo 3,6 kilo dikali 10 kilo dibagi 36 kilo ditambah 10 kilo ini samaan kemarin kemarin cuman dia RL kecil rumusnya simbolnya di parameter P di sini dia parameter hybrid ya parameter P dia C ini beban 2,65 kilo 3,6 kilo dikali 10 dapatnya 36 kilo kodrat ohm kodrat dibagi dengan 13,6 kilo kodratnya jadi hilang kodrat ohm jadi hilang tinggal kilo ohm 36 dibagi 13,6 dapatnya 2,65 RL asennya diketemu 25 ohm RC kecilnya ketemu 2,65 kilo atau 2650 udah penguatan tegang dapat RC dibagi dengan RL 2,65 dibagi dengan 25 dapatnya 100 sama dengan kemarin kan 100an dapatnya ini karena AV-nya berapa tegangan outputnya berapa jika tegang inputnya dapat penguatannya dapat atau akan kita dapatkan tegangan output yang ikutnya penguatnya dapat AV sama dengan Vout per VIN AV-nya sudah dapat VIN-nya sudah diketahui kalau di sini ada tahanan R-sun berarti kita hitung dulu nah ini kita jadi dia kita cari Vout Vout adalah AV dikali VIN AV-nya 106 VIN-nya sama dengan V sumber ini ideal dulu 2 mili volt dapatnya adalah 212 mili volt ini dia saya ingin dari atas lagi jadi pada saat tegangan DC dia seperti ini karena kapasitor semua terbuka jika kita buka ini dibuang ini dibuang ini dibuang dicari PBB ini sama dengan dasar elektronika dapat PBB-nya rangkaian ideal kalau kamu tidak mau ideal kamu boleh RB-nya cari di sini tapi harus diketahui betanya dapat PBB-nya IB IE-nya dapat dapat IE kita dapat RE AC ini selesai untuk DC pada saat tegangan AC yang tadi kapasitornya terbuka untuk AC dia kapasitor seperti shock sehingga kapasitor dengan AC itu jadi outputnya ada tapi kalau kapasitor dengan DC outputnya tidak akan keluar putus kemudian ada 2 tegangan DC akan ke ground jadi 10 volt akan ke ground 3,6 akan ke ground sedangkan ini 1 kilonya tidak ada karena dia akan lewat ke sini tidak mau dia ada tahanan ini ada jumper dia akan lewat jumper begitu juga dengan seperti manusia jika ada jembatan satunya lagi lewat sungai apa yang dilewat sungai pasti lewat jembatan ini dilewat jembatan seperti ini dapat 3,65 paralel dengan ini dapat 2,65 AVI-nya akan kita dapatkan AC dibagi dengan RE Vout-nya ini ideal ya tapi kalau ada tahanan serinya ini Vin-nya harus kita hitung tidak sama dengan sampai sumber dapat selesai untuk rangkaian ini ideal dulu inputnya ideal sehingga tidak ada pengurangan dari sumber sumber yang masuk itu juga yang masuk padahal dalam kenyataannya tidak sumbernya akan dikurangi dulu yang masuk ke terlalu itu rangkaian pertama baik sederhana jauh lebih sederhana daripada apa namanya dengan parameter AVI tapi ini kan baru satu yang kita hitung AVI doang kemudian ini bagaimana jika ada impedansi inputnya ini saya kasih PR dulu ini PR lihat ini di dasar akunika lagi arus IC AIE ini sudah tidak ada ini ini coba ini jadikan contoh dua ini jadi PR ini ini videonya kita kirim ini PR ini kita jadikan PR yang ini dikumpul ke Google Classroom dikumpul ke Google Classroom dikumpul ke Google dikumpul ke Google dikumpul ke Google dikumpul ke Google kemarin ini kalau desain ini pembiasan dua sumber tegangan AC-nya nggak nol ya Biasan 2 sumber tegangan Berapa arus IE-nya ini kan Yang lainnya nanti udah Ini short ke sini Ini short ke sini Udah sama dia DC jadi ini ground kan Kalau untuk AC-nya sama Jadi hanya untuk mencari tegangan arus IE-DC Ini yang berbeda Ini PR ya Nanti dikumpul Di Google Classroom Indah ya Videonya akan saya kirim Pak Ito ntar materinya ada di Google Classroom juga kan ya Pak Ada Materi sudah saya masukkan ke Google Classroom Sering-sering lihat Google Classroom kan Tugas di situ nanti Materi Materinya juga sakiri Setiap abis kuliah Kemudian ke Google Classroom Yang ideal tadi Gimana kalau ada impedansi inputnya tadi Di sini juga ada impedansi input Tentu tegangan Inputnya tidak sama dengan tegangan sumber Karena sudah berkurang Tegangan inputnya tidak sama lagi dengan tegangan sumber Sehingga harus kita cari dulu Tegangan inputnya Baru Yang lainnya sama Ini dia pengaruh Impedansi input Ini kan ideal ya Jadi pada saat Tegangan sumber AC Atau tegangan generator OVG Tegangan generator pembangkit Itu yang Mau kita kuatkan kan Itu biasanya yang berasal dari sumber Input AC kecil Supaya nanti Dapat menggerakkan sesuatu Atau Mendraft sesuatu Maka kita harus kuatkan Kalau tidak Dia terlalu kecil Biasanya itu adalah Sumber-sumber yang berasal dari Umpamanya radio PC Itu ya Yang Wireless lah ya Jadi kalau untuk wireless itu Memang harus Daya kecil Kalau tidak nanti Antenya kita sangat besar Daya peralatan kita Sangat besar Seperti handphone Kalau besar Gimana bawa-bawahnya Jadi dia Dikecilkan Supaya mudah Ditransmisikan Tapi waktu Mau dipakai Ya terlalu kecil Nah harus dikuatkan Ini dia Karena diterhubung Ke sumber Generator ini Pasti ada Tahanan RG-nya Sumber pasti ada Tahanan ya Dan materi itu ada Tahanan Itulah yang akan Mengurangi Sumber input Karena Pembagi tegangan Tadi Tetapi kalau ini Rangkaian Tidak ada Pembagi tegangan Ini bisa juga Cuma masalahnya Dengan tegangan Sumber penguat ini Desi transistor Akan Mempengaruhi Tegangan input Makanya kenapa Ada pembagi tegangan ini Ini adalah Rangkaian yang paling Stabil ya Cuma Resikonya Dengan adanya Tahanan RG tadi Kita Sumber kita Akan berkurang Waktu masuk Ke input Itu risiko yang Diambil Daripada Cacat Tidak masalah Ada dua nanti Kalau kita Mau dia Bagus Atau nanti Dia besarnya Yang diambil Nanti untuk Impedasi output R ini Kalau tadi kan Z in nya Sama dengan Z in disini Sama dengan Z in Base Ini Z in Ini Z in Base Kita R E Aksen disini Akian Parameter ini Tadi Kita R E Aksen Ini Z in Base Dan instead R1 Parallel R2 Ini Rakyatnya Jadi Bertamah Ini Tadi Ini yang masuk Sumber Itu yang masuk Ke Tansip Kalau sekarang Tidak Ini adalah Impedansi input Basis Ini Impedansi input Basis Parallel Dengan Impedansi input Tingkat ini Itulah yang menjadi Impedansi input Pada sisi output Sama Untuk tegangan DC Juga sama Ini pada saat AC Pada sisi input Z in Statenya Satu Pada saat AC Ini kan Kapasitor Terhubung singkat Terhubung singkat Ini hubung singkat Ini kesini dia R E nya hilang Kemudian Tegangan DC Ke ground Ini berarti dia Ke ground Ini Ke ground Jadi dia akan Seperti ini Parallel Antara RV Ini parallel Cuman ini ada R nya Kalau tadi bedanya kan Ini ada R nya Ini lihat Yang akan mengurangi Sebenarnya bukan RG ini Mengurangi Yang mengurangi adalah R Membagi tegangan Ini kan R basis Kalau tidak ada ini Jadi R basis Tapi jadi ini dia R basisnya R1 Parallel R2 Nah secara R2 Sebenarnya Inset ini Ada Dan Tegangan Sumber tidak sama Dengan tegangan input In base adalah Beta R E aksen Ini adalah R1 Parallel R2 Ini dia Parallel AC nya Beta R E aksen Ini diganti Dengan Beta R E aksen IC Ini dia Ini kan sama Dan instead In base nya Adalah Beta R E aksen Dan instead nya Adalah R1 Parallel R2 Jadi R1 Parallel R2 Parallel dengan Beta R E aksen Yang titulah Z in Nah ini Z in Saya dulu Semua R1 Parallel R2 Parallel dengan Z in Base Kemudian Tegangan input Nah ini gara-gara Ada R2 Sebenarnya Sedangkan RG Itu kan Emang dari sananya Pasti ada Ini yang kita Tambahkan Cuman kalau Enggak ada R2 ini Nanti Tegangan AC kecil ini Akan terreduksi Oleh tegangan DC Makanya kenapa Dibagi Tegangan Susah untuk Mendapatkan Sinyal AC yang AC Bagus Jadinya Kenapa R2 Itu resikonya Diambil R2 ini Kalau enggak ada Ini dia Tegangan DC nya Akan besar Sehingga dia Tegangan DC nya Akan cacat Kalau cacat Enggak ada gunanya Dibuatkan Ini dia Gara-gara R2 Tapi dia juga Akan Melambatkan AC Kalau tegangan DC Ada R2 juga Masalah Cuman Rangkaian titik kerjanya Tidak stabil Kenapa kan Di dasar Kurnika Kita buat Pembagi tegangan ini Supaya Titik kerjanya Stabil Jadi jika Ada arus Yang berubah Arus Yang berubah Outputnya Relatif Tetap Jika Kita ganti Transistor Dengan jenis yang sama Karena ingat Lihat Penguatan arus itu Adalah range Bisa berubah Dengan berubah Dengan berubah Itu tentu Nanti output Juga berubah Tapi dengan Pembagi tegangan Dia relatif Tetap Bergesernya Sangat kecil Kenapa Pembagi tegangan ini Cuman resikonya Di pembagi tegangan ini Input Basis Akan Sumber Sumber basis Akan turun Apakah AC Atau DC Jodohnya sama Pembagi tegangan Nah ini dia Itu AC Tadi ini R1 Paralel R2 Paralel Beta Reacin Atau R1 Paralel R2 Paralel Dengan Jet In B Pembagi tegangan Dengan ini Tadi kan dengan Untuk Basis Adalah R2 Untuk DC R2 Dibagi R1 Tambah R2 Kali VCC Kalau disini dia Adalah PN nya adalah Z instead Dibagi RG Tambah Z instead Dikali VG Tegangan Generator Atau tegangan sumber Jadi kan Z instead Dibagi RG Tambah Z instead Dikali VG Tegangan ini Yang sebenarnya Masuk ke transistor Bukan tegangan sumber Bukan VG Jadi ya Ini kita ambil Contoh Dari pertamaran ini Nanti ada juga Lumis yang seperti ini Yang kita untuk Impedansinya nanti Kalau itu Pembagi tegangan Sesekecil mungkin RG Tegangannya RG kan Bukan kita memberikan Dari Input Input Yang disubungkan Ke Rangkaian Ditampai di ini sama 1% Ini kita ambil Contoh Dimana Tidak ideal lagi Kita menghitung Jadi keautnya berapa Nanti akan berkurang Dibandingkan dengan yang tadi Ini jawabannya Sambil yang Ini akan berkurang Ini PR tadi Ini langsung kita Ambil Disini dia Tahanan RS nya Atau RG nya Tahanan generator Atau tahanan seri Sun RS Ada nulis RS Tahanan seri Ada nulis RG Tahanan generator Ini 600 ohm Dimana nanti Beta DC Atau RG nya Ada 120 Nanti kalau Beta DC Ini berarti kita Mencari IE nya Menggunakan Yang ideal bisa Ini rangkaiannya Tambahkan ini aja TG nya masih sama Dengan tadi 2 mili Ini masih R1 10 kilo R2 2,2 kilo RC nya 3,6 kilo R E nya 1 kilo R beban nya 10 kilo Sama dengan yang tadi Soal yang Pertama Cuman hanya Yang pertama Tidak ada Tahanan RG nya Tidak ada Tahanan RG Itu sama ya 10 Nah gara-gara RG ini Bukan sebenarnya Bukan RG R2 sebenarnya Sama ada R2 Dengan RG pun Kan itu gak bisa hilang Cuman nanti Sinyal kita Akan cacat Kalau dihitungan Masalah dia ya Tapi nanti Kalau dalam prakteknya Itu pasti jadi masalah Ini kok Sinyal inputnya Sudah cacat gitu ya Malah dia mendekati 0 Sehingga nanti Ditambahkan dengan R2 Itu dia akan Lebih Sinyal input Tidak cacat Bisa kita praktekkan Nanti Sama dengan tadi Sama Kita mencari dulu Tegangan DC Kenapa tegangan DC Untuk mencari Arus IE DC Arus emitter DC Untuk apa arus emitter DC Untuk mencari RE akses Nah disini AFN-nya diketahui ya Atau beta-nya ya Beta-nya diketahui Ini diambil 50 Kalau tadi kan 25 Ini 50 Sama dengan yang tadi Ini sebenarnya Tidak perlu kita Kapasitor Terbuka Ini Beban putus Kapasitor terbuka Tahanan emitter Kapasitor terbuka Berarti input Tidak ada Tinggal ini Nah kita cari PPB-nya berapa Pembagi tegangan 2,2 kilo Dibagi 10 kilo Ditambah 2,2 kilo Dikali 10 volt Kilo dengan kilo Dia jadi Habis Satu ya Ini 10 volt Jadi 2,2 Dibagi dengan 12,2 Dikali 10 Dapatnya 1,8 Sama dengan yang tadi Dapat tahanan PPB Kita cari tahanan 1 kilo Ini dia Satu Paralel RB-nya adalah Ini Dapatnya adalah 22 Dibagi dengan 12 Dibagi dengan Dibagi dengan 12 Dapat dibawa 1 kilo Ini kalau paralel 2,2 Dikali 10 Dibagi dengan 12,2 Kalau kita mencari Yang idealnya Ini kita sama Cari yang lebih detail Sama ideal Kita gunakan Sama dengan tadi RTE adalah PBB Dikurang VBE Dibagi dengan RE PBB-nya dapat Dihitung dari Pembagi tegangan 1,8 Arus VBE-nya adalah 0,7 Kemudian RE-nya 1 kilo Dapatnya 1,1 Vol Kemudian Arus emitter DC dapat Maka Tahanan Emitter AC Didapat Dimana Besaran tahanan Emitter AC Adalah Tegangan VBE Dibagi dengan Arus emitter DC Dimana Tegang VBE-nya 50 Vol Yang diambil Dibagi dengan 1,1 Ini milifolt Ini milifolt Ini milifolt Kalau volt Dia akan salah 50 Dibagi 4.500 Sengah kilo Jadinya Mili-mili Abis Volt dengan 5.1 Dapat 45 Volt dengan Ampe Dapatnya Off Bentar Simpan dulu Dapat Kita Arus emitter Tadi 25 Sekarang Dia Dapatnya 45 Kenapa 45 Karena Dia Kita menggunakan Tahanan VBE-nya 50 milifolt Kalau Dibagi Yang tadi 25 Dapatnya Ini Di bawah 25 25 Dibagi 1 25 Dibagi 1,1 27 27 25 Dibagi 45 Dibagi Dibagi Kita Sekarang Lakihan AC Lagi Untuk mencari RC Kecilnya Lakihan AC Berubah Seperti Ini Sama Untuk mencari VIN RC Kecil Adalah RC DC Paralel Dengan R L DC 3,6 Dengan 10 Dapat Dengan Tadi 3,6 Dikali 10 Kilo Dibagi 3,6 Kilo Ditambah 10 Kilo Dapatnya 2,65 36 Kilo Kodrat Om Kodrat Dibagi Dengan 13,6 Kilo Om Kodrat Tadi Menjadi Kilo Om Kodrat Menjadi Om 36 Dibagi 13,6 Dapat 2,6 Cuma RC RC RE Dapat Akan Dapat AV AV Nya RC Kecil Dibagi Dengan RE Aksen Kecil RC Paralel RR Dibagi Dengan RE Aksen Kecil Atau Tahanan Emitter AC Nah Ini Bentar R E Kecil Nya Bukan Salah 50 Dibagi 45 45 45 45 45 Ntar Saya hitung Dulu 40 Ini Saya hitung 50 Dibagi 1,1 45 Ini 45 Ini RE Aksen Kemudian 45 265 Dibagi 45 2650 2650 Dibagi 45 58 59 Nah Ini Benar Ini Yang Salah Ini Benar Benar Yang Salah Ipin Tampilkan Lagi Benar Ini Cuman Yang Salah Ipin Tadi Cuman Pembaginya Yang Salah Hasilnya Benar Dapat AV 58 9 Karena Pembagi Besar Tadi Kan Dia RE Aksen Pembaginya Disini Tadi Ini 25 Dapatnya Kecil 25 Dibagi 1 Dapat 25 Ini 50 Dibagi 1 1 Dapatnya 45 Dibagi 45 Sedangkan RC Tidak Berubah Dapatnya 58 Atau 59 Kali Kalau Tadi Tinggal AV Dikali Dengan P Sumber Tadi Dapat 2 Kali Ini 119 Ini Gak Bisa Karena Dia Z Z Invest Z Invest Ada Sini Tadi Beta RE Aksen Beta RE Aksen Betanya 120 RE Aksen 45 5,8 Kilo HFE HFE Kalau tidak Z Invest Tidak Bisa Kita Hitung Z Invest Tidak Bisa Dihitung Z Invest Diabaikan Jadinya Berarti Dia lagi Dapat Z Invest Z Instead Atau Sekaligus Juga Boleh R1 Paralel L2 Paralel Dengan Beta RE Aksen Ini Karena Panjang Bagi Biar Mudah Z Invest R1 R1 R2 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 Caranya Kalau sekaligus Bisa Cuma panjang Nanti Seper Z Is Sama Dengan Seper R1 Ditambah Seper R2 Ditambah Seper Z Inback Atau Seper Seper Z Is Sama Dengan Seper Sepuluh Ditambah Seper 2,2 Ditambah Seper 5,8 Kilo Dapatnya Disamakan Penyebutnya Kemudian Beri Dapat Kemudian Hasilnya Dibalik Nah Cara mudahnya Ini Saya Peralerkan Dua Dulu R1 Dengan Paralel L2 10 Kilo Dengan 2,2 Kilo Saya Peralerkan Hasilnya Nanti Baru Saya Peralerkan Lagi Dengan 5,8 Dapatnya Sama Kesalahan Kita Jauh Lebih Kecil Daripada Kamu Menyamakan Penyebut Seper Sepuluh Dengan 2,2 Dengan Seper 2,2 Dengan Seper 5,8 Seper Sepuluh Sepuluh 10,000 10,000 10,000 Ditambah Seper 2,200 Ditambah Seper 5,800 Ada Tiga Yang Berbeda Itu Lebih Ribat Nah Apa yang mudah Ini mudahnya Cuman agak panjang Tadi itu Hitungnya Tidak akan panjang Saya Peralerkan Dua Dulu R1 Dengan R2 Sepuluh Kilo Peraler Dengan 2,2 Hasilnya Nanti baru Kita Peralerkan Lagi Dengan Z-in B Dengan 5,8 Jadi Kalau 10 Sudah Kita Hitung Yang Tadi 10 Dengan 2,2 Dapatnya 1,8 Ini Kita Peralerkan Dengan 5,8 Kilo Dengan Z-in B 1,8 Ingat Lagi Peraler Kesifatnya Pasti Lebih Kecil Dari Yang Kecil Kalau Seri Lebih Besar Dari Yang Besar Karena Jumlah Kalau 10 Dengan 2,2 Kilo Dapatnya Harusnya Dibawah 2,2 Kilo Dapat 1,8 Benar Sekarang Peraler 1,8 Dengan 5,8 Pasti Dapatnya Dibawah 1,8 Setiap Perhitungan Kamu Salah 1,8 Dikali 5,8 Kilo Dikali Kilo Kilo Kodrat Om Dikali Om Kodrat Kilo Kodrat Om Kodrat Dibagi Dengan Kilo Om 1,8 Ditambah Dengan 5,8 6 7,6 7,6 Jadi 7,8 Di bagian 7,8 1,35 Lebih keter Dari 8 Ini adalah Untuk mencari Tegangan Input Tidak sama Dengan Tegangan Somba Ini Salah lagi Bukan 1,42 Ini adalah 1,35 Bisa ubah Lagi 1,35 Kilo Ini kan sama Ini digambar Salah Ini sama Juga Ini Ini 5,8 Bukan 6,8 Ini karena Gambarnya Saya copy Pasti dari Itu ya Saya ubah dulu Jadi ini Bukan Ini adalah 5,8 Tadi ya Ini dia 5,9 Ini ya Getting best Bukan ini Ini 58 Kilo ya Ini juga Bukan 1,42 Tadi 1,38 1,35 Nah ini Jadi Vein yang masuk Bukan 2 Milifor Tetapi adalah Pembagi tegangan Antara 1,35 Kilo Dibagi dengan 600 Dikambah 1,39 Dikali Jumat Yang masuk Hanya dari Duanya 1,38 Milifor Tidak 100% Dapat Veinnya Sudah sama Dengan yang tadi A,V Nya adalah Veot Dibagi Vein Sehingga Veotnya adalah A,V Dikali Vein Veinnya adalah 58,9 A,V Sehingga 59 Boleh Dikali 1,38 81 Dari inputnya 2 Inputnya 2 Outputnya 81 Kalau yang ideal Tadi Inputnya 2 Yang ideal Tadi Inputnya 2 Tadi Ini 5 Inputnya 5 Eh bukan Inputnya 2 Inputnya 2 Outputnya Malah 221 212 Arti dia 100 kali lebih Kalau ini hanya 50 Di bawah 60 ya 60 kurang dikit 60 kurang ya 59 lah Kalau kita bulatkan Ini dengan input 2 milifolt Kalau dia 6 kali tadi kan Adapannya itu Harusnya 2 kali 6 Berarti kan 110 Berkurang lagi Inputnya Asumbarnya 2 milifolt Inputnya Hanya masuknya 1,38 Berkurang Sudah sampai Setengah 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 dia 1 Masih lebih Hilangnya 6,2 31% Hilang Itu resiko Yang kita ambil Daripada Dia cacat Bisa Cuman Cacat dulu Lebih hilang lagi Bisa 100% Hilang Mendekati 100% Ini dia Berkurang sedikit Tetapi dia Sinyalnya Tidak cacat Kalau tanah air 2-nya kita Hapus Bisa Resikonya juga Pertama Sinyal akan cacat Yang kedua Langkaian tidak stabil Berubah sedikit Dia akan bergeser Sehingga nanti Output kita Akan rusak Kenapa Membagi tegangan itu Dibuat untuk Langkaian-langkaian Yang Sensitifitasnya Tidak tinggi Sehingga dia Berubah Kalau input Outputnya Tidak berubah Tidak terlalu Berpengaruh Pengaruhnya sangat Kecil Sinyalitasnya Daripada R2 Tidak terlalu Lihat lagi Di dasar ekonika Detailnya Kita akan Kita dapatkan Rangkaian yang Satu Nah ini Dua rangkaian ini Dulu Dua rangkaian ini Dulu Kita Cukupkan sampai Di sini dulu Untuk Ini Terbanyak Kamu bingung nanti Minggu depan ini Kita akan Bahas Jadi akan Kita bahas Nanti Gimana Kalau dia Masih kurang Nah Saya lihat di sini ya Hasil Penguatan ini Masih kurang Berarti kan Kalau masih kurang Masih belum optimal juga Maka malah Atau Belum bisa terpakai juga Berarti kan Harus dikuatkan lagi Itu namanya Penguatan bertingkat Kaskade namanya Jadi kalau belum Kuat Ya dikuatkan lagi Tapi dia tidak seperti Dua rangkaian Yang pemainnya Rangkaian sama Kita langsung gandeng Dapatnya tadi ini Penguatannya 50 Kata 60 Yang keduanya Enggak otomatis 60 Dia tidak akan Berkurang Karena Yang tadinya Langsung kebeban Akan menjadi input Menjadi Langsung Akan menjadi Beban Tapi totalnya Akan jauh Lebih besar Nanti itu Rangkaian Kaskade namanya Kita bahas Minggu depan Banyak tingkat Bisa dua Bisa tiga Dan seterusnya Cara mencarinya Hampir sama Cuman perlu diingat Hanya pada Output Masing-masing Ini kan outputnya Ini Tingkat pertama RC dengan Inputnya Kedua Kalau di tiga Outputnya yang Kedua Dengan inputnya yang Ketiga Dan seterusnya Sedangkan output yang terakhir Sama dengan Rangkaian satu tingkat Sedangkan input Rangkaian pertama Sama dengan Zin Satu tingkat Cuman yang di tengah ini Berbeda Output pertama Paralelnya dengan Input Kedua Output kedua Paralel dengan input Kedua Kalau masih kurang Jadi itu namanya Kaskade Kenapa? Karena dia Pasal-masal Sumpah itu Ada batas penguatannya Tadi kan Batas penguatannya ada Jadi kalau Kita mau beban Daya yang Lebih besar Berarti harus Yang sudah dikuatkan tadi Dikuatkan lagi Pertama kan yang kita Kuatkan input Atau sumber Sumber Kemudian Masuk ke input Malah turun dia ya Masuk yang menguatkan Malah turun Itu baru disini Dikuatkan Nah jika masih kurang Hasil Output tadi Kita kuatkan lagi Nah itu Sampai disini dulu Kita Nanti akan kita bahas Ini agak panjang ya Pembahasan untuk Bersingkat itu Itu agak panjang Makanya nanti akan dibuat Untuk transistor yang sama Dengan R1 R2 Rc Yang sama R yang sama ya Tidak dua kali hitung Nah kalau beban Dia kan sendiri Nah sampai disitu dulu kita Untuk pertemuan Yang ketiga ya Nanti ininya Kalau cara menghitungnya Lalu lihat di Google Classroom ya Di download Kemudian Dikerjakan Ditulis ya Supaya kamu nanti bisa Jadi jangan hanya Dilihat-lihat Ininya aja ya Karena di yang Materi yang saya kirimkan Itu Jawaban Soalnya Tidak ada Jawaban soalnya Di video Jadi yang di materi Hanya teori Dan Soalnya ya Jawabannya Dari soal Ada di Video Di video Kirimkan Setiap Habis Ini saya cek dulu Yang Kadir tolong dijawab Ini yang Kadir Topik ada ya Kadir Topik Kemudian Wani Kadia Terima Sama Katib Si Pak Gali tidak ada ya Tidak ada Pak Gali Pak Si prio dia ada Pelatihan Sampai situ ya Ada yang perlu ditanyakan Silahkan Tolong dikerjakan Untuk menjawabnya Di catat ya Catatnya ya Lihat di videonya ya Itu kan bisa di Pause Di sol Dikerjakan di pause ya Di sini kamu hitung Akan kelamaan Sampai ketemu lagi Tapi nanti itu PR Tolong di Ini kan ya Di Tepul Akan saya bikinkan dulu Ini ya Tempat Di tempat Di Google Di 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 Kemudian ya Selesai kita Kita tutup pertemuan kita Dengan mengajakan Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam